Pake daun singkong sama sambal ayam pop yang ciri khas banget Udah pasti ini jadi kombinasi yang klasik dan enak Hai semua buku kedua aku sudah terbit ya Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia Jangan sampai kehabisan Halo, welcome back to channel Devina Hermawan Hari ini kita akan bikin ayam pop ya Lengkap dengan sambalnya dan juga pelengkapnya Ini pastinya jadi favorit keluarga Dan bikinnya juga tenang aja Ini tuh praktis Apalagi masaknya juga ini aku akan menggunakan cooking utensils dari Tanika Oh iya by the way buat kalian orang Padang mungkin yang bisa masak ayam pop Boleh juga nih share di bawah biasanya masak ayam pop tuh seperti apa ya Oke langsung aja untuk ayamnya ya Disini aku pake ayam pejantan yang sudah dikupas kulitnya Lalu untuk bumbu ungkepnya disini aku pake bawang putih, bawang merah, serai, daun salam dan juga daun jeruk serta jahe Lalu untuk ungkepnya ini aku pake air kelapa ya Tapi jangan yang terau manis jadi bisa pake air kelapa tua dan juga sedikit santan supaya lebih gurih Untuk sambal ayam popnya disini aku pake tomat Cabainya ini aku pake cabai merah keriting dan juga cabai merah yang besar Ya lalu ada bawang merah, bawang putih Dan nanti kita akan perlu air ungkepan ayamnya Untuk pelengkapnya aku akan bikin daun singkong rebus ya Kita akan perlu daun singkong Dan untuk merebusnya ini aku pake baking soda, garam dan juga gula Serta ini opsional aku juga suka pake timun sebagai lalapan Oke yang pertama kita akan masak dulu ayamnya Untuk bahan-bahannya seperti jahe ini kita perlu iris-iris dulu ya Dan digeprek seperti ini supaya aromanya lebih keluar Lalu sama untuk serangnya juga ini kita geprek dan kita potong-potong Untuk bawang putihnya ini aku mau blender ya Dengan air kelapa yang nanti kita akan gunakan untuk ungkep Ini kenapa di blender supaya aroma bawang putihnya tuh aku suka lebih berasa lagi Lebih meresap lagi nanti ke dalam ayamnya Cuma kalau kalian bawang putihnya mau digeprek doang atau cincang itu juga masih bisa Nah kalau udah tinggal kita gabungin aja semua ke dalam panci Mulai dari bawang putih yang tadi kita udah blender Sereh, jahe, daun salam dan juga daun jeruk Dan disini aku pake air kelapa muda ya Kalau bisa jangan yang terlalu manis banget gitu ya Yang sedikit manis itu masih oke Lalu untuk ayam penjantannya ini udah buang kulit ya Dan sudah dibagi empat kita masukkan juga ke dalam air ungkepannya Ya bersamaan dengan santan Disini aku pake santannya juga dikit Tujuannya supaya lebih gurih dan juga daging ayamnya tuh lebih lembut Ya ini selera Dan terakhir bumbu-bumbunya ada garam, kaldu jamur atau penyedap dan juga merica Aku gak tambah gula lagi ya karena air kelapa itu secara alami dia udah manis gitu Nah untuk ungkepnya ini kita pake api sedang kecil aja ya Jangan terlalu besar apinya Supaya dagingnya lebih lembut lagi ya Ciri khas dari ayam pop tuh biasa dagingnya lembut banget Dan kita akan ungkep kurang lebih sekitar 30 menit Tergantung ayamnya Ini ayam penjantan biasa lebih cepet empuk ya dibandingkan ayam kampung Oke samin lunggu aku juga mau share Ini supaya pastinya kita makin praktis di dapur Dan memudahkan masak-memasak Nih aku selalu pilih cooking utensils yang sudah terpercaya Nah ini dia produk dari Tanika Ini tuh sudah BPA free dan pastinya bahan yang digunakan ini food grade silikon premium Untuk produk Tanika juga pastinya lengkap banget ya Kalian bisa cek Dan untuk yang silikon series ini ya Ini tuh terbuat dari bahan yang pastinya ramah untuk wajan anti lengket Jadi aku pribadi sering banget hampir setiap hari pakenya tuh wajan anti lengket Nah jadi ini pas banget nih Terus juga desainnya dibuat khusus satu bagian tanpa celah Supaya memudahkan pembersihan dan memastikan produk tidak pecah Serta produk Tanika ini tahan panas hingga 230 derajat celcius Jadi buat deep frying juga itu pastinya aman banget Nah ini ayamnya udah matang dan juga empuk ya Cuman jangan langsung diangkat Biasa kalau ayam panas-panas banget langsung diangkat itu biasa jadi kering Selanjutnya kita akan bikin sambal ayam popnya ya Kita akan potong-potong dulu cabenya Kalau kalian gak mau pedas Biji cabenya ini bisa dibuang dulu Untuk pisaunya juga sama ya ini aku pakai dari Tanika Untuk bawang merahnya ini kita iris-iris tebal-tebal gak apa-apa ya Bawang putihnya juga sama iris tebal-tebal Dan tomatnya juga ini kita potong Panaskan minyak ini aku pakai minyak kelapa biar lebih wangi Tapi pakai minyak goreng biasa juga bisa Dan kita perlu tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya Tujuannya supaya lebih wangi ya wanginya lebih keluar Nah kalau bawangnya udah wangi sekarang tinggal kita masukkan tomat dan juga cabenya Sama ini kita perlu masak sesaat ya supaya aromanya lebih enak lagi Nah kalau udah wangi kayak gini ini kita akan siapkan air ungkepan ayamnya Ini ayam popnya dia udah gak terlalu panas Dia udah gak terongkabul Ini bisa kita angkat dan juga sisihkan Untuk air ungkepannya kita akan ambil sesuai takaran Lalu kita akan masak bersamaan dengan sambalnya tadi Jadi sambalnya ini kenapa kita perlu rebus dulu dalam keadaan utuh Supaya pada saat nanti kita ngeblender ya caben, tomat itu semua udah dalam keadaan matang dan juga empuk Tanpa harus disaring lagi udah halus Nah masak aja sesaat Kelihatan ya udah empuk caben dan lain-lain Ini sekarang tinggal kita blender aja Pastikan kalau blender kalian tidak tahan panas tunggu dingin dulu Ini juga aku mau bantu pakai air es supaya dia gak terlalu panas suhunya Blender hingga benar-benar halus Oh iya supaya lebih praktis aku juga mau tambahin tepung terigu dan juga gula Tepung terigu ini sebenarnya opsional Supaya malsurnya lebih lembut dan juga ada lengketnya sedikit Oke kalau udah ini tinggal kita masak lagi sesaat Jangan lupa dicobain kalau misalnya kurang asin atau kurang manis bisa disesuaikan Sebagai pendamping aku juga mau siapin daun singkong rebus ya Siapkan air mendidih, tambahkan garam, baking soda dan juga gula Disini aku tambahin baking soda itu dia ngebantu lebih cepat empuk si daun singkongnya Dan juga perpaduan garam gula baking soda bikin si warna dari daun singkongnya tuh dia tetap hijau Walaupun direbus Ini daun singkong yang aku pakai dia gak terlalu muda ya Tapi gak tua banget juga Ini aku akan rebus sekitar 8-10 menit cukup Kalau kalian pakai daun singkong yang masih muda mungkin sekitar 5-6 menit juga dia udah empuk Kalau daun singkongnya sudah matang, sudah empuk ini aku mau tiriskan terlebih dahulu Ini juga saringannya sama ya dari Tanika Lalu bilas aja pakai air dingin supaya proses memasaknya berhenti Oke terakhir ini kita tinggal goreng ayamnya sebentar Pertama kita panaskan dulu minyak kelapa ya tapi jangan sampai panas banget Jadi ini cuma hangat menuju panas Terus tinggal kita celupin aja seperti ini Karena kalau kita goreng ayamnya ini di minyak panas Biasanya dengan jumlah minyak seperti ini itu udah pasti heboh ya Dia meletus-meletus atau ayamnya malah menjadi kering Terima kasih telah menonton! Ciri khas dari ayam pop ya dia rasanya cukup sederhana tapi nendang gitu Ada wangi dari bawang putih terus juga tadi digoreng sebentar itu juga bikin si aromanya tuh makin naik Tapi karena memang ini rasanya cukup sederhana Tekstur dari ayam popnya ini juga pasti penting banget Tadi waktu mengungkepnya juga pastikan sampai lembut Dan waktunya juga cukup sehingga rasa dari si kuah ungkepannya tuh dia meresap sampai yang dalam Pakai daun singkong sama sambal ayam pop yang ciri khas banget Udah pasti ini jadi kombinasi yang klasik dan enak ya Oke kalau gitu jangan lupa untuk cek produk-produk dari Tanika Dan jangan lupa ricook juga resep ini bersama Tanika ya Karena bakalan banyak hadiah menarik Langsung aja untuk info selengkapnya follow at tanika.id Temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan shortnya Devina Herpon Stay tune terus and see you in the next video